Kisah Bangao dan Ruba Jahil Di sebuah hutan tinggallah seekor Ruba yang terkenal Jahil Setiap hari ia selalu menggoda hewan-hewan yang tinggal di hutan tersebut Pada suatu siang si Ruba Jahil itu merencanakan sesuatu untuk menggoda Bangao Jadi ia pergi ke danau dimana biasa Bangao mencari makan Sementara di danau Bangao sedang sibuk menangkap ikan-ikan untuk makan siangnya Namun ia tidak dapat menangkap satu ikan pun Aduh kenapa susah sekali menangkap ikan di danau ini? Perutku sudah terasa lapar Gerutu Bangao Tidak lama kemudian Ruba datang dan menghampiri Bangao Hai Bangao, apakah kamu sudah mendapatkan ikan untuk makan siangmu? Tanya Ruba Belum satupun ikan yang bisa aku tangkap Jawab Bangao lemas Kalau begitu, maukah kamu datang ke rumahku untuk makan sore ini? Ajak Ruba Tentu saja aku mau Balas Bangao bersemangat Sore harinya Ruba sudah menunggu kedatangan Bangao di depan meja makannya Sepertinya ia sudah tak sabar menunggu Tidak lama kemudian Bangao datang dengan wajah yang tampak gembira Ia pun sudah tak sabar ingin makan di rumah Ruba Di dalam rumah Ruba Ia sudah menyiapkan sup ikan segar untuk Bangao di atas piring kayu Sup yang Ruba siapkan beraroma lezat Hmm lezat sekali aroma masakanmu Ruba Puji Bangao Ayo silakan dimakan Semoga kamu suka Balas Ruba Namun piring sup itu terlalu pendek untuk Bangao Sehingga ia tidak bisa menikmatinya Hanya ujung paruhnya saja yang dapat menyentuh sup itu Akhirnya aku berhasil menggoda Bangao Tawa Ruba dalam hati Bangao masih berusaha keras untuk memakan sup itu Sementara Ruba dengan mudah menikmati dagingnya sambil tertawa bahagia dalam hati Melihat Bangao kesusahan Ruba semakin bersemangat menggoda Bangao Mengapa kau tidak memakan sup itu Bangao Tanya Ruba sambil tersenyum Jika kamu tidak suka Bolehkah aku memakan sup itu Lanjut Ruba sambil mengambil sup ikan milik Bangao Bangao hanya tertunduk lesu Melihat sup ikannya dimakan oleh Ruba Dengan perut yang terasa lapar Bangao pergi meninggalkan rumah Ruba Ruba terlihat senang karena bisa menggoda Bangao Bangao kembali ke danau Dengan wajah masam ia berusaha menangkap ikan Lalu tidak lama kemudian Seekor kepiting datang menghampirinya Bangao kenapa wajahmu terlihat masam Tanya kepiting itu Lalu Bangao menceritakan Kejadian acara makan itu kepada kepiting Bukankah Ruba tahu Jika Bangao tidak dapat makan di atas piring Tapi kenapa dia tega menggodamu seperti itu Kata kepiting itu jengkel Bangao kenapa kamu tidak mengundang Ruba Untuk makan di rumahmu Lanjut kepiting memberikan saran kepada Bangao Atas saran dari kepiting Keesokan paginya Bangao kembali menemui Ruba Yang jahil itu Untuk memberikan sedikit pelajaran Kali ini Bangao mengundang Ruba Untuk makan siang di rumahnya Ruba Sebagai ucapan terima kasihku Maukah kamu datang ke rumahku Untuk makan siang ini Bujuk Bangao Aku akan memasakkanmu Sub daging kesukaanmu Lanjut Bangao merayu Tentu saja Bangao Aku akan datang ke rumahmu siang ini Balas Ruba Bersemangat Siang harinya Ruba datang ke rumah Bangao Sambil memikirkan Betapa lezatnya Sub daging masakan Bangao Sampai ia tak sadar Air liurnya menetes Di dalam rumah Bangao menyambut Kedatangan Ruba Ia sudah menyajikan Dua sub daging Yang ia masukkan Kedalam kendi Berleher sempit Ruba Silahkan menikmati Sub daging itu Kata Bangao Sambil tersenyum kecil Dengan mudah Bangao dapat menikmati Sub daging itu Dengan paruhnya yang panjang Namun Malang bagi si Ruba Ia hanya dapat menjelati Ujung kendi itu Karena mulutnya Tidak muat Untuk masuk ke dalam Leher kendi itu Melihat Ruba yang kesulitan Bangao berhenti Memakan sup itu Mengapa engkau Tidak memakan sup itu Ruba Apa kamu tidak Menyukai sup itu Tanya Bangao Aku tidak bisa Mengikuti caramu Makan Bangao Balas Ruba Dengan wajah lesu Dan Bangao Memberi sedikit Nasihat pada Ruba Begitupun denganku Aku juga tidak bisa Mengikuti caramu Makan Ruba Tetapi Dalam acara makan kemarin Kamu sengaja Menggudaku Kata Bangao Memberi nasihat Mendengar hal itu Ruba pun merasa malu Dengan perut lapar dan malu Ruba pun pergi Meninggalkan rumah Bangao Terima kasih telah menonton